Pemintaan pembekuan sementara lembaga P2TP2A Lampung Timur ini diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Teresia Sormin, saat mendampingi korban ENVI yang sedang menjalani pemeriksaan penyidikan di Mapolda Lampung selasa lalu. Pihak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan menempatkan korban di rumah aman, setelah itu juga memberikan pendampingan konseling psikologis dan pendampingan hukum. Teresia juga memastikan terlapor berinisial DA bukan seorang ASN maupun Kepala P2TP2A Lampung Timur, karena P2TP2A merupakan lembaga independen di bawah naungan Dinas P3A Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Ada upaya-upaya untuk dibukukan nggak pula dari pemerintah? Kalau saran dari saya kemarin ke Pemda kan saya bukan pimpinan tertinggi ya, segera diontong aktifkan. Ini ada perintah, hari ini ada informasi dari pusat, ya langsung diberhentikan itu ya. Dinas P3A Provinsi Lampung mendorong Polda Lampung untuk mengusut tuntas kasus ini, serta melakukan penyelidikan mendalam, serta memberikan sanksi hukum tegas kepada pelaku. Diberitakan sebelumnya, Envy, 14 tahun mengalami tindakan kekerasan seksual oleh salah satu petugas P2TP2A Lampung Timur berinisial DA. Korban R mendapatkan tindakan asusila berulang kali saat sedang menjalani pendampingan atas kasus pemerkosaan yang telah menimpa korban. Roma Afriya Idang, Kompas TV, Lampung.